Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Francis, jumpa lagi di channel Wira Setiwak. Oke, barusan aku baru habis makan siang di bentuk peloko namanya. Nah, untuk kali ini kita mau melakukan perjalanan trip ya. Nah, aku mau coba rute 4B full ya, sampai ke kawasan UI, yaitu ke Universitas Indonesia. Nah, kita sekarang berada di depan stasiun Manggarai, jadi kita mulainya itu dari halte Plaza Stasiun Manggarai hingga ke halte terakhirnya yaitu dekat gerbang kampus UI. Nah, ini adalah rute menghindari dari kepadatan KRL ya, apalagi yang mau ke Depok. Soalnya dia kan dekat perbatasan Depok dengan Jakarta Selatan. Nah, kita lagi nunggu bus, ini AIM sudah mau datang. Oke, kita mau ke sana, let's go. Ya, itu dia bus yang kita akan naik. Oke, kita mau naik yang ini. Ya, jadi untuk 4B ini menggunakan metrotrans. Kalau dulunya kan dia menggunakan maesari baku. Nah, kita lagi nunggu berangkatnya dulu. Nah, untuk bus ini dia menggunakan armada Mercedes-Benz. Oke, kita berangkat dari halte Plaza Stasiun Manggarai. Nah, tadi aku lihat di halte Plaza Stasiun Manggarai lagi apa ya, ada pemasangan mesin ini, mesin Geng. Nah, mungkin nanti, ini kan lagi dibuat ya. Nah, nanti akan aku buat video tentang halte non-BRP yang menggunakan mesin Geng. Jadi, mirip kayak di halte Sumari Kondokasi. Tapi, untuk keberangkatannya ya, tapi kalau penurunan ya, tetap nge-tap di push di keluar, eh, pas mulai dari B-11. Nah, kalau berangkatnya itu di halte-nya dekat, apa ya, dekat tempat kuliner gitu lah. Pokoknya di outdoor-nya Sumari Kondok. Nah, kalau rute ke Ugi ini nggak begitu rapi banget. Kalau di hari, ini di hari weekend ya. Aku coba. Nah, jadi untuk rute 4B ini dia sekarang setiap hari. Yaitu kalau dari Manggarai itu terakhir jam 10 malam. Tapi kalau dari Ugi mungkin sampai jam 9 gitu. Atau jam setengah 10. Ya, kayak ini rute Puripeta gitu sih. Tapi kalau Puripeta itu, yang khusus 13 ya, yang sampai jam 10. Tapi kalau yang setengah 10 itu kayaknya yang nggak ada hurufnya ya. Yang kayak misal 13B, C, D, atau E itu paling sampai jam setengah 10 kalau dari Puripeta. Tapi kalau dari misalnya, dari Jakartanya mungkin ya jam 10. Oke, kita melihat lapi ini. Nah, di kanan aku ini, ini ada halte Manggarai. Dan kita sudah ada nampak, ada, sudah dipasang lift gitu ya, kerangka liftnya. Dan kita sudah ada, sudah dipasang liftnya. Setengah 20 menit? Kuopang Anyone powiedział? Kuopang? selamat menikmati jadi bus ini juga melewati ke kawasan Pasar Minggu juga nah kalau kamu mau gak ingin apa ya padat di Manggarai nah ini bisa alternatif kalau kamu mau lebih cepat ke Bogor turunnya di halte Pasar Minggu atau bisa di ini kalau gak salah di kampus UP atau di ini ya tapi kalau lebih enak sih ya bisa tapi kalau lebih enak itu di Pasar Minggu sih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Nah itu adalah KRL Ini yang ke arah Bogor dan Eh nggak ini Nambo ini Wah Nambo penuh banget itu Wah ini lebih Apa ya Lebih ke per-per yang Tidak begitu padat kalau naik bus ini ke Ui Termasuk kalau mahasiswa Ui ya Ya pada ingin ke kampus Tapi kan kalau ingin buru-buru ya naik keren Tapi kalau ingin santai aja ya naik Trash Jakarta aja Lebih santai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 ke arah selamat menikmati 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 video menikmati selamat 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 menikmati dan kalau misalnya mau ke kampus UI itu sudah langsung ke pintu gerbangnya biasanya dia ada bus kuning, yaitu namanya BIKU BIKU UI yang akan masuk ke kawasan kampus UI, atau kalau kamu mau naik bus kuning ke stasiun UI juga bisa itu nah, jadi kayak gitu ya untuk rute 4B jadi 4B itu dia menggunakan bus Mercedes-Benz Metro Trans dikarenakan halte Manggale saat ini masih direvitansasi jadi dia biasanya kan menggunakan MGS ya kalau MGS dia kan bisa turun di halte BRT namun karena halte BRT-nya masih dikutuk atau direvitansasi makanya rute 4B ini menggunakan Metro Trans yaitu menggunakan bus yang pintu rendah, bukan yang pintu tinggi ya jadi menggunakan bus slowdeck ya, mungkin kecewa ya dan terima kasih sudah menonton di channel BIKU dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh